Partai Perindo Partai Perindo merupakan partai politik pertama yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2019. Mudaya militansi yang hidup dalam diri seluruh kader menjadi landasan kuat bagi Partai Perindo dalam merampungkan masyarakat yang dibutuhkan dari tingkat pusat hingga kabupaten dan kota. 9 Oktober dipilih sebagai hari bersejarah bagi Partai Perindo serta sebagai momentum hari ulang tahun ketiga. Partai Perindo secara serentak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2019. Iring-iringan pawai kebudayaan dan marching band menemani derap langkah kader Partai Perindo untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilihan umum 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum di Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo sangat bangga dengan kinerja seluruh kader yang berhasil menyelesaikan persyaratan tepat waktu. Sambil menunggu hasil verifikasi, Partai Perindo akan tetap berkontribusi melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah kami bersyukur Partai Perindo adalah partai yang pertama kali mendaftar pada hari ini. Sesuai penjelasan daripada KPU Dhani. Terima kasih kepada kawan-kawan untuk menjadi pendaftar pertama yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan daripada Partai Perindo. Karena perjuangan partai itu kan bukan hanya untuk 2019. Partai Perindo hadir untuk bangsa Indonesia. Jadi diharapkan Partai Perindo bisa ikut membangun negara yang kita cintai ini. Jadi kegiatan yang terkait dengan hal yang positif membangun dan membantu masyarakat akan terus kami lakukan. Sesuai dengan perjuangan daripada Partai Perindo. Bagaimana bisa menjahatkan masyarakat. Membangun popularitas itu tidak cukup. Kita harus membangun elektabilitas. Kalau kita sudah populer, sudah diketahui, bagaimana caranya menggeser diketahui itu menjadi dicintai, menjadi disukai untuk membangun elektabilitas. Artinya Partai Perindo betul-betul harus mampu mewujudkan perjuangannya, yaitu bagaimana ikut membantu dan membangun masyarakat yang perlu dibantu. Tahapan pertama kita deklarasi partai. Kemudian tahapan kedua pembentukan kelembagaan sampai ke desa-desa dan kecamatan. Dan tahapan ketiga kita sukses verifikasi. Dengan lolos verifikasi, Portai Perindo berharap bisa menempatkan perwakilan kader-kader yang mumpuni dalam menggagas kebijakan-kebijakan yang membangun. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.